Dua bulan kemudian, Honey muncul dari pengasingan. Memahami teknik jejak artefak jauh lebih cepat daripada yang dia perkirakan. Memungkinkan dia untuk menyegel kewali surgawi di dalam tubuhnya. Adapun sisa waktunya, dia menggunakan bahan-bahan yang telah diberikan oleh senior Cheng serta sisa-sisa boneka dari balai surgawi untuk memperbaiki satu boneka kelas jiwa baru lahir. Ini bukan hasil dari tidak memiliki cukup bahan, tetapi tingkat kegagalan yang sangat tinggi dari menyempurnakan boneka panggung jiwa baru lahir. Dia awalnya memiliki bahan yang cukup untuk memperbaiki empat boneka, tetapi dia hanya berhasil membuat satu boneka yang sangat disesalkan Hanli. Tak perlu dikatakan, tubuh boneka raja perbedaan jiwa membutuhkan bahan yang lebih banyak dan lebih tinggi untuk dibuat. Tingkat keberhasilan membuat tubuh boneka pasti lebih buruk. Jadi mungkin saja dia perlu mengumpulkan beberapa kali lebih banyak bahan untuk upaya tambahan. Ketika dia menyebutkan masalah ini, raja perbedaan jiwa dengan bangga menjelaskan bahwa metode pemurnian adalah sesuatu yang dia buat sendiri, dan tidak perlu khawatir tentang itu karena dia tidak akan gagal. Jika dia benar-benar gagal, maka kesalahannya kemungkinan besar ada pada metode penempurnaan itu sendiri. Setelah mendengar bahwa dia tidak perlu mengumpulkan lebih banyak bahan lagi, Hanli menghela nafas lega. Sekarang setelah dia keluar dari pengasingan, dia pertama-tama mengunjungi nanggungan di area telarang dan mengamati kondisi kutukan. Kemudian kembali ke kediaman guanya, dan menghabiskan beberapa hari memperbaiki banyak pil obat yang sangat berguna untuk formasi inti mukailing. Setelah itu, Hanli mengucapkan selamat tinggal pada Senior Cheng dan Lulau sebelum menuju ke tujuh kepulauan Rock untuk bertemu dengan Master Sandris. Meskipun Senior Cheng dan Lulau sibuk dengan perolehan sumber daya baru untuk sekret tersebut, mereka secara pribadi telah mengantar Hanli dari pegunungan awan mimpi, menyebabkan Hanli tersenyum. Setelah Hanli meninggalkan sekte awan melayang, dia pergi ke utara dalam seberkas cahaya. Tujuh kepulauan Rock berada di utara negara bagian Si. Dilaporkan bahwa jika seseorang terbang sehari melintasi laut tak berujung, seseorang dapat melihat pusaran air besar dan tujuh kepulauan Rock. Seminggu kemudian, Hanli menemukan dirinya berada di tepi laut tak berujung. Tetapi sebelum dia bisa melihat tujuh kepulauan Rock, dia sudah merasakan perubahan yang menakjubkan di laut. Meskipun air lautnya keruh seperti biasanya, sekarang warnanya sedikit biru. Dan dengan indera spiritualnya, dia mampu mendeteksi ikan kecil dan kehidupan lain di perairan. Binatang laut menakutkan yang awalnya hidup di perairan ini tidak terlihat. Dan yang paling menonjol dari semuanya adalah perubahan besar dalam ke spiritual terdekat. Setelah terbang selama setengah hari, Hanli akhirnya merasakan sumber kis spiritual yang besar dari kejauhan, serta tujuh fluktuasi kis spiritual yang lebih kecil di dekatnya yang disebut tujuh kepulauan Rock. Sangat penasaran, Hanli mau tidak mau terbang lebih cepat. Ketika dia samar-samar bisa melihat beberapa titik di laut, dia melihat sekelompok kecil kultifator mengambang di depan mereka. Mereka terdiri dari lima kultifator pembangunan fondasi dengan satu kultifator formasi inti bertindak sebagai pemimpin mereka. Seorang wanita berjubah istana. Hanli tidak menyembunyikan jejak dirinya dan bertemu langsung dengan kelompok kultifator. Secara alami, mereka menyambutnya begitu mereka melihatnya. Ketika wanita berjubah istana melihat Hanli, dia sangat membungkuk padanya setelah beberapa saat terkejut. Dia dengan hormat berkata, Salam senior, Saya adalah murid dari sekte ikatan harmonis. Saya telah menerima perintah dari atasan saya untuk memblokir bagian laut ini. Bolehkah saya bertanya kepada Anda apa yang membawa Anda ke sini? Tidak menanggapinya, Hanli menurutkan kening dan bergumam. Memblokir, Tampaknya rekan daul Sandris benar. Benar-benar ada masalah di sini. Mungkinkah kamu senior Han dari sekte awan melayang? Wanita itu berkata setelah dia melihat lagi ke wajah Hanli. Itu benar, aku Hanli. Master Sandris telah mengundangku ke sini. Apakah Anda harus membuat laporan sebelum saya bisa masuk? Ketika kelompok kultifator mendengar nama Hanli, mereka dilemparkan ke dalam kekacauan. Pada saat ini, reputasi Hanli telah mencapai tingkat ketenaran yang dikenal oleh seluruh dunia kultifasi di selatan surgawi. Dalam keterkejutan mereka, kelompok kultifator mengungkapkan ekspresi kekaguman. Tidak berani meremehkannya, wanita berjubah istana dengan cepat berkata, Karena Anda senior Han tidak perlu membuat laporan. Senior Sandris sudah memberi perintah untuk membiarkanmu lewat. Junior ini akan membawamu ke pulau penyuruh. Hanli menganggup dengan wajah tanpa emosi dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Wanita itu kemudian memanggil para kultifator di belakangnya dan menyuruh mereka tetap di belakang sebelum membimbing Hanli. Mereka terbang menuju titik hitam di kejauhan, sebuah pulau yang membentang sekitar 30 meter. Mengetahui itu adalah pertama kalinya Hanli tiba di tempat ini, wanita itu dengan hati-hati menjelaskan. Senior Han ini adalah Pulau Ponikro, Pangkalan Sekte Ikatan Harmonis. Itu bertetangga dengan Pulau Penyuruh yang merupakan basis dari Sekte Kebenaran Besar. Hanli melirik lokasi yang ditunjukkan wanita itu dan menemukan bahwa pulau itu masih terlalu jauh untuk dilihat. Namun, dia mampu merasakan sumber spiritual yang besar ke arah yang berbeda, melepaskan fluktuasi kis spiritual yang jelas dan mencengangkan. Sumber dari kis spiritual yang kuat dalam jumlah besar ini pastilah pusaran air yang dikabarkan. Hanli merenung sambil mengikuti wanita itu kekejauhan. Sekitar 2 jam kemudian, dia tiba di Pulau Penyuruh. Pulau ini sedikit lebih besar dari Pulau Ponikro. Dan garis besarnya memang menyerupai kura-kura seperti namanya. Ketika keduanya mendekat ke pulau itu, wanita itu telah mengirimkan jimat transmisi suara menyebabkan seberkas cahaya menyambut mereka ketika mereka tiba. Ketika Hanli melihat cahaya yang familiar ini, dia berhenti dan mengirimkan transmisi suara dari kejauhan. Apakah itu kamu rekan Dawisan Rich? Anda menjanjung saya dengan menyambut saya secara pribadi. Master Sandrich tersenyum lebar ketika dia mendengar Hanli dan menjawab. He he, rekan Dawisan adalah seseorang yang menepati janji. Ini hanya tepat bagi saya untuk melakukannya. Setelah itu, dia terbang hingga jaraknya hanya 100 meter. Cahaya kemudian menghilang untuk mengungkapkan siluet pendeta Tawis itu. Hanli tersenyum dan memberi hormat padanya. Master Sandrich menginstruksikan wanita itu untuk kembali dan kemudian dia menoleh ke Hanli dan tersenyum. Rekan Tawisan, ikuti saya ke kediaman gua saya. Saya sudah memberitahu rekan Tawiswe. Adapun Debbie Concord, dia sibuk dengan urusannya sendiri dan tidak bisa datang. Tidak apa-apa, ayo pergi. Hanli tidak mengajukan keberatan dan keduanya segera berangkat. Dalam perjalanan, Hanli menyapu indah spiritualnya melewati seluruh pulau. Dan tanpa sadar, dia mengurutkan kening. Pulau itu memiliki nadiro yang sangat kaya, yang membentang sekitar 5 kilometer. Hanya ada beberapa kultivator di pulau itu. Tetapi masing-masing dari mereka memiliki kultivasi yang tinggi. Bertentangan dengan harapan Hanli bahwa akan ada kultivator tingkat rendah di pulau itu. Ini juga menjadi penyebab keraguan. Tidak lama kemudian, Hanli mengikuti Master Sanris ke dalam gua yang baru terbentuk. Kediaman gua terletak di gunung batu yang biasa-biasa saja dan dipotong dengan sangat rapi. Hanli mengikuti Master Sanris Kaula Besar dan mereka berdua duduk. Dia kemudian menawari Hanli teh dan mereka mulai berbicara. Tauis Tua tampaknya menghindari menyebutkan alasan dia ingin Hanli datang. Dia malah memberitahu Hanli tentang laut terdekat dan sekte yang menduduki tujuh kepulauan Roh serta beberapa kultivator yang tidak terafiliasi yang harus dia ketahui. Tampaknya, Master Sanris tidak berencana untuk memberitahunya apapun sampai Wewuya datang. Hanli merasa tidak senang dengan ini, tetapi dia tidak mengungkapkan semua ini dan melanjutkan obrolannya dengan Master Sanris. Setelah waktu yang dibutuhkannya untuk menyelesaikan makan, Wewuya tiba di kediaman gua dan Master Sanris keluar untuk menyambutnya dan membawanya ke aula. Tentu saja Hanli menyapa Wewuya ketika dia melihatnya. Ketika Hanli melihat wajahnya, dia menyadari bahwa kulit Wewuya sempurna dan kulitnya sehat. Dia tampaknya pulih dari luka-lukanya dari lembah Devil Fall dan tampak cukup kuat. Hanli merasa ini aneh. Sejauh pengetahuannya, Wewuya seharusnya menderita kehilangan kekuatan yang sangat besar dari lembah Devil Fall. Karena dia pulih begitu cepat, sepertinya dia telah menggunakan beberapa obat-obatan yang berharga. Wewuya dengan cepat duduk dan bertanya, Saudara Sanris, apakah Anda sudah membicarakan masalah ini dengan Hanli? Tentu saja belum, kata Master Sanris dengan ekspresi tenang. Ini adalah sesuatu yang lebih baik dikatakan oleh kita berdua. Karena Saudara Wewuya telah datang, akan lebih baik bagimu untuk memulai. Saya hanya akan memberikan beberapa detail tambahan. Setelah beberapa pemikiran, Wewuya setuju. Tidak apa-apa, masalah ini tidak bisa ditunda lagi atau bencana akan menimpak kita. Bencana, ketika Hanli mendengar ini minat menyala di wajahnya. Ternyata masalah ini cukup penting. Rekan Tawisan, saya akan mempersingkat cerita panjangnya. Masalah ini terkait dengan iblis penatua. Kata-kata Wewuya sangat mengejutkan Hanli. Dalam ketakutannya, dia berkata, Bukankah iblis penatua melarikan diri karena lukanya yang parah? Tepat sekali. Namun, bukankah Rekan Tawis merasa bahwa pusaran air raksasa telah muncul pada waktu yang tepat? Wewuya dengan sungguh-sungguh berkata, Pusaran air muncul di laut tanpa akhir segera setelah iblis penatua melarikan diri. Kami bahkan menemukan beberapa bukti nyata di dekat pusaran air. Rekan Tawisan harus tahu bahwa pada tahap akhir pengejaran iblis penatua, dia membantai beberapa klan kultivasi serta beberapa sekte kecil. Kami kemudian menemukan bahwa semua klan dan sekte ini dikabarkan memiliki artefak iblis. Akibatnya, iblis berhasil memperoleh tiga artefak iblis itu. Ada juga area rahasia di dekat pusaran air besar, di mana kami menemukan sisa-sisa salah satu artefak iblis yang dicuri. Seolah-olah langsung dihancurkan oleh kekuatan besar. Akibatnya, kami menduga bahwa iblis penatua telah tiba di sini di lautan pak akhir sebelum kami berhasil mengepungnya dan mengusirnya. Setelah bergumam pada dirinya sendiri sejenak, Hani bertanya, Apakah ada yang salah dengan pusaran air ini? Anda tidak akan menganggap masalah ini begitu serius jika bukan itu masalahnya, bahkan jika iblis yang menyebabkannya. Saudara Han berbicara dengan benar, Master Sandris berkata dengan senyum pahit, Jika pusaran air ini hanya melepaskan kis spiritual, kami tidak akan terlalu mempertimbangkannya. Masalah krusialnya adalah apa yang disebut pusaran air ini. Sebenarnya adalah pusat dari formasi besar yang telah disegel sejak lama. Tujuh pulau hanyalah sebagian dari formasi mantra. Rekan Tawis sekarang harus tahu betapa seriusnya masalah ini. Formasi mantra tersegel, Apa yang coba disegel oleh formasi mantra besar ini? Ekspresi Hani sangat berubah. Meskipun dia tidak tahu persis seberapa besar formasi itu, dia bisa membayangkan skalanya yang sangat besar mengingat jarak antara tujuh pulau. Wewia menjawab, Kami memiliki gambaran tentang formasi ini, tapi saya tidak akan membahas secara spesifik. Yang penting adalah formasi itu ada hubungannya dengan alam iblis penatua serta iblis penatua. Saya akan meminta saudara Sandris menjelaskan sisanya. Lagipula, dialah yang pertama kali menyelam ke dasar pusaran air, dan melihat apa yang ada di sana. Apa yang harus saya katakan? Apakah Anda tidak melihatnya ketika Anda tiba? Master Sandris dengan tenang bertanya. Di dasar pusaran air yang besar, ada ki iblis yang tak ada habisnya dan tak terduga. Itu sedang ditekan oleh sejumlah besar kis spiritual murni dari pusaran air. Kemungkinan merupakan hasil dari formasi besar. Jika ini meletus, bencana besar pasti akan menimpa selatan surgawi. Membelokkan keseluruhan kis spiritual duniawinya. Dan yang lebih buruk lagi adalah apa yang kita duga terletak di bawah laut juga. Itu pasti terkait erat dengan ki iblis. Wewia berkata dengan nada tak berdaya. Tapi sekarang rekan tawisan ada di sini. Dia seharusnya melihatnya juga. Inti dari formasi penyegelan besar telah dihancurkan. Dan pusaran air melepaskan kis spiritualnya sedikit demi sedikit. Akhirnya akan datang satu hari di mana dia tidak lagi dapat menekan ki iblis. Ketika ki iblis dilepaskan, itu akan mencemari setidaknya setengah dari benua selatan surgawi dan membuatnya tidak dapat dihuni oleh kultivator manusia. Karena sekta awan melayang saudarahan begitu dekat dengan laut tak berujung, itu pasti akan terpengaruh. Ketika Hani mendengar ini, dia tercengang. Dengan alis terangkat, dia dengan acu tak acu berkata, Karena kalian tiga kultivator hebat telah memanggil saya ke sini, Anda pasti memiliki metode untuk menyelesaikan masalah ini sebelum menjadi bencana. Jika Anda tidak memikirkan apapun, saya tidak berdaya menghadapi ini. Wewia berkata, Pertusan besar ki iblis akan terbukti sangat merusak sekta awan melayang dan yang lainnya. Dan jalan benar dan iblis tidak akan jauh lebih baik. Hanya persatuan sembilan bangsa yang dapat melarikan diri dari ki jahat, karena jarak mereka dari laut tak berujung. Tetapi efek yang tersisa pasti akan mempengaruhi mereka juga. Hilangnya ki yang dapat dikultifasikan di separuh benua pasti akan memicu perang di antara banyak sekte. Setelah kami menemukan bahaya besar ini, kami segera mulai menelitinya agar kami dapat mencegah bencana ini. Sebagai hasilnya, kami menemukan sesuatu yang berhubungan dengan formasi penyegelan yang agak di luar tugaan. Masalah ini ada hubungannya dengan kekaisaran Jin Agung. Dengan mengatakan itu, dia melirik Master Sandrich dengan ekspresi aneh. Kekaisaran Jin Agung, Hanri bertanya dengan khawatir. Apakah rekan dawisan tahu di mana kami menemukan catatan itu? Master Sandrich tersenyum kecut dan berbicara dengan nada tak berdaya. Maksudmu, saat sesuatu muncul di benak Hanri, dia memasang ekspresi heran. Sepertinya rekan dawisan menebaknya. Master Sandrich tersenyum kecut. Informasi yang kami peroleh tentang formasi penyegelan kuno ini ditemukan dari catatan kuno rahasia yang tersembunyi di sekte saya bertahun-tahun yang lalu. Sekte saya awalnya adalah cabang dari salah satu dari tiga sekte besar Jin Agung, sekte kebenaran Agung. Selain itu, kami dikirim ke selatan surgawi untuk mengawasi formasi penyegelan kuno. Sektemu berasal dari Jin Agung. Hanri mau tidak mau bertanya dengan heran. Itu benar, Master Sandrich mengelah nafas. Namun, ini adalah sesuatu yang telah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Terlepas dari beberapa seni kultivasi kuno tertentu, sekte kami tidak memiliki hubungan dengan sekte asal kami. Ini akan tetap tersembunyi. Tetapi karena situasi kita saat ini, saya secara tidak sengaja menemukan catatan kuno yang menyebutkan ini di dalam area tersembunyi sekte kami. Hanri bertanya dengan termenung. Rekan dawi Sandrich, apakah catatan kuno menyebutkan formasi penyegelan kuno atau metode untuk menghancurkan bencana yang ada di bawahnya? Master Sandrich dengan sungguh-sungguh berkata, Meskipun catatan menyebutkan bahwa segel itu sangat penting dan merupakan tanggung jawab abadi kami untuk menjaganya, catatan itu tidak menyebutkan detail spesifik apapun. Untungnya, itu menyebutkan komposisi kasar dari formasi penyegelan. Setelah kami mengumpulkan sekelompok kecil ahli formasi mantra dan menghabiskan beberapa tahun dalam penelitian, kami menemukan metode untuk memulihkan formasi mantra. Wehwia kemudian menambahkan, Tetapi, metode ini tidak hanya membutuhkan sejumlah besar kultivator tingkat tinggi. Itu juga membutuhkan satu orang untuk memasuki kedalaman ke iblis dan menempatkan platformasi di tempat tertentu. Inilah kenapa kami membutuhkan rekan dawisan. Hanya petir penakuk iblis dari rekan dawisan yang dapat mencegah ke iblis merusak tubuhmu. Ketika Hani mendengar ini, dia menurutkan kening. Tetapi setelah beberapa saat, dia bertanya dengan ekspresi santai. Sepertinya Anda telah meneliti metode ini untuk sementara waktu. Tetapi saya baru saja kembali ke sekrewan melayang. Bagaimana Anda berencana untuk meletakkan platformasi di kedalaman ke iblis saat saya masih menghilang? Ketika Wewia dan Master Sandris mendengar ini, mereka tidak bisa tidak saling bertukar pandang. Sepertinya kami tidak dapat menyembunyikan apapun dari Anda. Master Sandris berkata sambil tersenyum. Kami awalnya mengumpulkan banyak harta karun penangkal iblis yang perkasa. Dan menempatkannya pada seorang kultivator yang mempraktekan teknik menangkal kekuatan jahat. Tetapi ketika kami meminta kultivator ini menyelidiki di iblis, itu terlalu hebat dan kemungkinan gagalnya terlalu besar. Ada kurang dari 50 persen peluang untuk berhasil. Namun, itu akan berbeda dengan petir penakluk iblis milik rekan Dawisan. Karena petir terkenal mampu menahan ke iblis, tugas ini akan terbukti mudah bagimu. Jadi seperti itu, Hani tersenyum tipis dan kemudian dengan mata cerah dia berkata, Memang benar bahwa tugas ini terbukti paling mudah bagiku dari semua orang di selatan surgawi. Tapi sebelum itu, aku ingin melihat kengeriannya. Dari ke iblis yang tak ada habisnya, saya tidak ingin melakukan sesuatu yang pasti akan gagal. Itu wajar saja. Sampai saat ini, Devil Concord mengawasi kejahat di bawah pusaran air raksasa. Akan lebih baik bagi Anda untuk melihatnya sekarang. Lagipula, semakin cepat ke iblis dapat disegel semakin baik. Master Sandrich setuju tanpa berpikir. Webuya juga mengangguk dan tidak mengajukan keberatan. Ketika Hani melihat ini, dia merasa agak kenyaman. Karena masalah ini sepertinya bukan jebakan, kemungkinan besar seharusnya tidak ada masalah. Ketiganya kemudian segera berangkat dari gua kediaman Master Sandrich dan langsung menuju ke barat menuju arah pusaran air raksasa. Setelah terbang sejauh lebih dari 50 km, mereka akhirnya tiba di atas area laut yang diselimuti kabut cahaya putih yang memiliki awan besar cahaya pelangi yang berputar-putar di atasnya di langit. Tampak seperti pusaran air yang terbalik. Ada hubungan yang hampir tak terlihat dan aneh antara kabut putih dan awan pelangi. Ketika Hani melihat ini, sedikit keheranan muncul di wajahnya. Dengan indera spiritualnya, dia dapat merasakan bahwa kabut dan cahaya pelangi mengandungi spiritual murni dalam jumlah besar. Ini melebihi apa yang bisa dihasilkan oleh nadiroh kelas atas. Jadi ini pusaran air raksasa. Hani bergumang. Master Sandrich menunjuk ke suatu area dan berkata, itu benar, Devil Concord saat ini seharusnya berada di karang terdekat. Ayo pergi dan bicara dengannya. Kemudian, Hani menyapu indera spiritualnya ke arah itu untuk menemukan seorang pria berjubah hitam besar duduk 5 km jauhnya. Ketika Hani melepaskan indera spiritualnya, Devil Concord tiba-tiba membuka matanya dan dengan dingin melihat ke arah Hani sebelum berdiri. Kemudian, tubuhnya kabur dan dia muncul di udara. Pada saat itu, Hani dan yang lainnya sudah terbang. Ketika Master Sandrich semakin dekat, dia berhenti dan dengan gembira berseru. Rekan Dawis Concord, rekan Tawisan telah tiba. Sepertinya kita akan bisa segera memulihkan formasi mantra penyegel. Oh, adalah baik bahwa rekan Tawisan telah setuju untuk membantu kami. Dengan petir penakluk iblis, dia pasti akan langsung berhasil. Devil Concord tidak tersenyum dan hanya menatap Hani dengan sikap acu tak acu. Hani sedikit terkejut melihat ini. Tetapi ketika dia memikirkan masalah ini, dia tidak bisa menahan senyum. Karena petir penakluk iblis terspesialisasi dalam menahan ki iblis, itu juga akan terbukti menghancurkan para kultivator yang mempraktekan seni iblis. Mengingat bahwa Devil Concord adalah kultivator teratas dari jalan iblis, ini bukan masalah yang bisa diterima dengan senang hati. Hani dalam hati menggelengkan kepalanya. Meskipun dia merasa agak murung atas masalah ini, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Dengan kultivasinya saat ini, bahkan jika Devil Concord berusaha membunuhnya, dia akan memiliki lebih dari cukup kekuatan untuk membela diri. Namun, Hani sangat percaya bahwa Devil Concord tidak akan cenderung melakukan sesuatu yang begitu bodoh sejak awal. Ketika Wewuya memberitahu Devil Concord bahwa Hani akan melihat ki iblis, Devil Concord hanya mengerukkan kening sebelum mengangguk setuju. Kemudian di bawah bimbingan ketiganya, Hani menuju ke pusaran air raksasa. Sesaat kemudian, pusaran air raksasa dengan jelas memasuki pandangan Hani. Pusaran air itu lebarnya sekitar 1 km. Dan anehnya, itu tidak terciprat dengan air laut, melainkan memancarkan untayan kirok putih murni. Kis virtual yang dihasilkan berkumpul menjadi kabut di atasnya, dan di bawah sinar matahari yang bersinar menjadikannya pemandangan yang indah. Hani mengambil nafas dalam-dalam dari udara laut yang lembab, dan merasakan jantungnya bergetar ketika dia merasakan kis spiritual murni di dekatnya. Jika itu melepaskan kis spiritual sebanyak ini untuk setiap hari keberadaannya, itu pasti memiliki jumlah yang benar-benar mencengangkan. Karena dia tidak dapat melihat kedalaman pusaran air dari atas, tubuh Hani bersinar dengan cahaya, dan dia terbang ke tengah pusaran air berharap untuk melihat lebih dekat. Tetapi ketika Hani tiba di atasnya, dia merasakan kekuatan menarik yang sangat besar membebani tubuhnya, dengan paksa menariknya ke dalam pusaran air. Dalam keterkejutannya, dia memiliki cahaya yang memancar dari tubuhnya, segera menutupinya dengan lapisan cahaya biru. Dengan mengandalkan kultifasinya yang dalam, dia dapat segera menstabilkan dirinya sendiri. Kemudian dengan negah, dia melihat ke bawah dengan cahaya biru bersinar dari matanya. Pada saat itu, tiga kultifator hebat yang menonton Hani memasang ekspresi waspada. Wewuya menoleh ke samping dan berbicara dengan nada berat. Saudara Sandris, aku ingat bahwa tetuama dari sektekku juga terbang di atas pusaran air. Tapi dia jatuh lebih dari 30 meter sebelum dia bisa menstabilkan dirinya sendiri. Itu juga dirasakan padaku. Maksa Sandris berkata dengan ekspresi terkejut. Kekuatan tarikan pusaran air cukup kuat, bahkan kami lengah dan terombang ambing olehnya. Wewuya menecahkan lidahnya dan menunjukkan sedikit kekaguman. Tepat sekali, di masa lalu saya merasa bahwa kultifasi rekan kawisan agak aneh, karena jelas lebih dalam dari kultifator biasa. Sekarang dia memasuki tahap pertengahan jiwa baru lahir. Kekuatan sihirnya menjadi lebih murni. Saya benar-benar tidak tahu apa seni kultifasi utamanya. Ini benar-benar menarik. Ini sangat tidak jelas. Maksa Sandris ragu-ragu berkata. Meskipun ada seni kultifasi kelas atas yang dapat sangat meningkatkan kekuatan sihir seorang kultifator, mereka sangat sulit untuk dikultifasi atau mengandung beberapa kelemahan besar. Tidak diketahui jenis seni kultifasi yang dipraktekan oleh rekan dawisan. Devil Concord tetap diam, tetapi ekspresinya berubah suram. Pada saat itu, sosok Hani kabur dan dalam kilatan cahaya biru, dia muncul kembali di sisi tiga kultifator besar. Hani dengan tenang berkata, Pusaran air ini jelas memiliki kis spiritual yang menakjubkan dan daya tarik yang sangat kuat. Saya tidak tahu seberapa dalam itu atau bahaya apa yang ada di dalamnya. Karena jarak yang sangat jauh dan kis spiritual yang padat, indera spiritual kita tidak dapat menggali lebih dalam. Jika kita ingin memantau ke iblis, kita hanya bisa memasuki kedalamannya untuk melihatnya. Meskipun kita akan dapat menahan kekuatan tarik dengan beberapa pertimbangan, akan lebih baik bagi rekan dawisan untuk menggunakan beberapa harta ketika kita turun. Selain itu, ada banyak pusaran air kecil di bawah yang akan berbahaya jika Anda terseret ke dalam. Bagaimana kalau aku turun bersamamu? Master Sandris mengusulkan. Senang dengan tawarannya, ketakutan Honey benar-benar menghilang. Kalau begitu, aku harus merepotkanmu. Akan sangat bagus Anda menemani saya. Honey dan Master Sandris masing-masing segera berubah menjadi cahaya biru dan putih, menghilang ke pusaran air tanpa jejak. Hanya Wewia dan Devil Concord yang tersisa, dan keduanya diam-diam menata pusaran air dalam keheningan total. Setelah beberapa waktu berlalu, Devil Concord menoleh dan bertanya, Saudara Weh, apa pendapat Anda tentang rekan tawisan dari setawan melayang? Wewia tersenyum tipis dan pelan menjawab, apa pendapatku tentang dia? Apa maksudmu?